assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya membuat tutorial cara pembuatan talisengklit ini untuk baju-baju kebaya atau baju wanita ya bisa juga di baju gaun atau muslim pria pun kadang-kadang ada yang memakai talisengklit seperti ini ini untuk cara membuatnya si kainnya kita potong serong seperti ini kira-kira satu setengah sampai dua senti ya untuk lebarnya untuk panjangnya tergantung kebutuhan kita ya seberapa banyak yang kita buat mau buat kali ya maka kita potong sesuai kebutuhan ya untuk biar lebih mempermudah kita membalikannya nanti ya atau cara pembuatannya kita buat jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang nanti untuk membalikannya deh langsung saja ke cara pendahitannya nah kita saya jahit ya sekitar 2 mili ya temen-temen selamat menurutak selamat menikmati nah untuk cara membalikannya ya teman teman karena ini sangat kecil sekali ya nih seperti ini ya ini kira kira 2 mili ya untuk jahitnya untuk cara membalikannya kita memakai benang kita buat 4 lapis ya seperti ini nah lalu di bagian ujungnya memakai jarum ini jarum jahit ya biar mudah untuk cara memasukkannya caranya si bagian ujung benangnya kita ikatkan ya lalu dicantelkan disini di kepala mesin disini nah lalu kita masukkan seperti ini ya kita masukkan si bagian jarumnya sampai ujung ya sampai ujung nah sampai sini ya setelah sampai sini kita tusukkan di tusukkan sekitar setengah cm dari ujung nah nah kemudian masukkan lagi ke si ujung jarumnya atau kita masukkan lagi si jarumnya kita kembalikan lagi ke sambil kita tariknya kita kembalikan si jarumnya sambil si bagian ujungnya ditarik ya jadi ujungnya masuk ya nah jadi si bagian jarumnya keluar bagian ujung talinya pun nah seperti ini ya teman-teman terlalu kecil juga karena kalau terlalu kecil nanti susah untuk cara ngebalikinnya oke kita coba lagi ya satu lagi ya biar teman-teman lebih paham caranya kita masukkan dari sini ya ujungnya sampai ke ujung satunya lagi lalu di sini kita tesukkan di jarumnya kurang jangan terlalu dekat nantinya tidak bisa atau nantinya ke jebol ya jadi tidak ketarik si bagian ujungnya nah kita kembalikan si jarumnya sambil kita masukkan di bagian ujungnya oke kita tarik kita tarik dibantu sama untuk jarumnya seperti ini sudah keluar ya jadi copot ini ya jangan kita tarik ini juga kita tarik selamat menikmati selamat menikmati nah ini ya hasilnya teman-teman cara pembuatan tali sengklit ini untuk baju-baju kebaya baju gamis baju muslim atau baju gaun ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like komentar juga subscribe dan share teman-teman kalian barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati